Warga Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun dihebohkan dengan penggerbekan pasangan mesum di salah satu rumah warga. Kedua sejoli langsung disidang adat dan dikenakan sanksi adat yang mana keduanya akan dinikahkan. Warga Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun menggerbekan pasangan mesum di salah satu rumah warga. Keresahan warga sebelumnya SS, sang pemilik rumah itu, kerap membawa lelaki di rumahnya. SS yang merupakan warga Kelurahan Sarolangun Kembang dan berstatus janda, sementara FR yang merupakan warga Kecamatan Pelawan dan sudah berstatus beristri. Digerebek warga pada Rabu sekira pukul 22.30 WIB di saat FR berduaan bersama SS di dalam kamar. Muhlisin saksi mata menjelaskan SS yang sedang berduaan di dalam kamar bersama FR sedang akan melakukan aksi mesumnya. Saat itu Muhlisin sempat menggerbek pelaku sedang berduaan di dalam kamar. Dijelaskannya keberadaan SS memang sudah sering membawa pria masuk ke rumahnya, namun kecurigaan tersebut terbukti pada Rabu malam. Memang sering merasakan warga. Sudah merasakan warga ya? Sudah kita ingitai di luar. Sudah lama kita ingitai. Sudah lama kita ingitai. Sudah lama kita ingitai. Sementara Safri Tanjung Ketua RT 01 Kelurahan Sarolangun Kembang menjelaskan, keberadaan SS memang sudah meresahkan masyarakatnya. Dengan seringnya membawa lelaki lain ke rumahnya dan malam ini terbukti semua apa yang dicurigai. SS dan RF disidang pemuka dan tokoh masyarakat setempat dengan membuat surat perjanjian dan dikenakan sanksi atau hukum adat dengan cuci kampung serta bersedia dimikahi. Apabila tidak dipenuhi akan dilakukan melalui jalur hukum dan SS akan diusir dari tempat tinggalnya. Dari salah satu warga saya di RT 01 Kelurahan Sarolangun Kembang bahwasannya ada terdapat membeli laku sila. Untuk masalah sanksi ini yang pertama sekali yaitu masalah sanksi adat. Yang kedua, orang ini sudah berjanji siap untuk didekatkan. Atas hal itu, warga berharap hal ini tidak lagi terjadi di wilayah RD-nya karena sangat tidak baik dipandang masyarakat. Selamat ria di JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan.